Redaksi harian kompas inilah nanti akan dilangsungkan atau tempat berlangsungnya quick count atau hitung cepat oleh lead bank kompas dan perlu diketahui bahwa sampai saat ini proses penghitungan suara memang masih berlangsung karena memang proses pemukutan suara telah berakhir berarti sekarang adalah saatnya proses penghitungan suara yang berlangsung di beberapa TPS dan quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh lead bank kompas ini menggunakan metode sistem random sampling di mana mereka mengambil 200 TPS atau tempat pemukutan suara dari 15.059 TPS yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta dan dianggap 200 TPS ini sudah mampu menjadi representasi atau sudah mampu mewakili untuk menunjukkan siapakah pasangan nanti yang bakal unggul dalam putaran kedua pilkada DKI Jakarta 2012 kali ini dan lead bank kompas sendiri memang menggunakan sejumlah relawan yang diperbantukan untuk membantu proses dalam quick count atau hitung cepat kali ini dan nanti data-data yang dikumpulkan dari 200 TPS tersebut akan dikirimkan ke lembang kompas kemudian akan diolah baru kemudian hasilnya akan menunjukkan atau akan menunjukkan pasangan siapa yang bakal unggul dalam pilkada putaran kedua DKI Jakarta kali ini dan sementara itu bisa kami informasikan pula bahwa seperti tampak di belakang saya bahwa sampai saat ini warna di atau warna abu-abu ini merupakan TPS yang menjadi sampel dari 15.059 TPS tadi sampai saat ini warnanya memang masih abu-abu ini menunjukkan bahwa proses penghitungan suara masih berlangsung dan jika nanti warna abu-abu ini berubah menjadi warna merah maka pasangan Jokowi dan Ahoklah yang bakal unggul dalam TPS ini namun jika biru maka Foke dan Nara lah yang bakal unggul dalam TPS ini jadi dibutuhkan waktu beberapa jam untuk akhirnya menyelesaikan seluruh data dari 12 TPS yang berhasil dikumpulkan nantinya demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari redaksi Harian Kompas untuk Quick Con Lead Bank Kompas kita kembali ke studio bersama dengan Roland dan Roland